Intro Sebelum kita ke wakil Gubernur Jawa Barat, kita terlebih dahulu ke Mbak Imam. Mbak Imam akan belak-belakan siapa sebenarnya backing dari Panji Gumilang ini. Sehingga berpuluh-puluh tahun terkesan tidak tersentuh sama sekali. Mbak Imam. Iya, kan dulu semua orang maklum. Sejak Wiranto bisa 100% dulu kan. Dan orang-orang umum di elit itu sudah, eh jangan mainin jaitun loh. Itu kan punya Pak Kumis katanya gitu kan. Itu orang tahu siapa Pak Kumis itu. Tapi kan terus beliau sudah mendelegasikan kepada yang muda-muda. Kami enggak tahu Pak siapa Pak Kumis itu. Kalau enggak tahu Pak Kumis tanyalah. Jadi siapa yang dulu dekat dengan beliau mbahnya intelijen di Indonesia gitu aja. Gitu kan. Apa saya terus suruh-suruh serang lagi siapa Pak Kumis itu kan gitu. Pasti Anda kan tahu. Nah sekarang, sekarang itu yang sangat dekat sekali dan punya posisi yang sangat menentukan di pemerintahan ini. Yaitu seorang kepala staf kepresidenan, Pak Muldoko. Yang saya sendiri prihatin kok masih kemarin masih membangga-banggakan dan sebagainya. Ini Pak Muldoko ini bagaimana gitu kan. Nah, bahkan saya dapat informasi Pak Muldoko ini yang membuka akses. Kapan Pak Panji perlu bantuan ke Pores, ke Polda, ke Mabes Pori. Itu tinggal telepon saja. Ini bukan tuduhan semata ya, sudah bukti-bukti kan Pak Emang? Iya, ini sudah terbukti kemarin aja kan. Padahal yang dari masyarakat itu yang rencana 3 ribu, ternyata hanya ratusan aja kan. Itu istilah teman-teman itu masyarakat bilang, biarin kita pemanasan dulu lah demo sekarang ini. Kan kita akan bikin berjilid-jilid nih demo. Jadi kepengen tahu lah apa reaksi Jaitun. Ternyata 1.500 polisi siap siaga. Coba, berapa miliar dia harus bayar itu polisi. Kan gitu. Jadi kalau sekarang yang sedang ramai Mbak Imam, Panji Gumilang menegaskan hanya butuh waktu 5 menit untuk mencari identitas orang. Ia mengklip punya intel andalan. Maksudnya siapa itu ya? Yaitu ada, saya sudah sering bilang bahwa yang namanya MYR Agung Sidayu, yang notabene adalah adik kandungnya Panji Gumilang, itu agen Interpol di BIN, Badan Intelijen Negara. Itu yang dapat mandat dari Pamul Doko itu untuk mengakses ke Pores, ke Polda, ke Mabes Pori gitu. Jadi begitulah permainan. Dengan kekuatan seperti itu, dia berani sekarang. Mau ngomong apapun, dia yakin gak ditangkap. Dan saya terakhir melihat bahwa dia sudah komunikasi dengan Tel Afib gitu. Sudah komunikasi dan dalam waktu dekat, Pak Panji itu akan ke Tel Afib. Kenapa masalah ini terjadi? Karena Azetun sekarang sedang, apa namanya, kesulitan untuk membayar apa istilahnya kalau keuangan itu? Ke bank-bank. Yang dulu namanya harus bayar 1,1 miliar, bayar ini itu belum selesai. Dan sekarang ada yang kredit 60 miliar itu, jatuhnya apa, cesi. Jadi udah barang ini udah mau dilelang. Tapi karena masih memberikan cicilaan 200 juta per bulan, jadi masih ditunda gitu. Gitu mas. Sudah terhubung bersama kami, ada Wakil Gubernur Jawa Barat, Uwuru Zadul Ulum. Selamat malam Pak Wagub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Wagub, terima kasih tadi sudah menyimak diskusi kita sejak awal segmen. Hingga saat ini. Pak Wagub, Anda bisa jelaskan juga bahwa saat ini kan Pemprov bersama dengan Majelis Ulama Indonesia saat ini sedang membuat suatu kajian begitu ya Pak Wagub ya. Dan sejauh ini betulkah bahwa betul Pompas Azetun bersama dengan pimpinannya betul-betul tidak terjamah sama sekali. Berkali-kali aksi kemudian tidak pernah menembus tembok begah Azetun. Saya hanya menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya mengundang para kiai Ormas Islam dan juga MUI, Kementerian Agama dan kelompok-kelompok lain yang menjadi simbol-simbol keislaman di Jawa Barat. Selanjutnya ada sebuah kesimpulan dari pertemuan tersebut yang waktu itu disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat tim yang dimana tim tersebut adalah simbol-simbol keagamaan. Tugasnya antara lain akan meminta penjelasan kepada Syekh Panji Gumilang tentang apa yang sekarang rame di media sosial dan yang lainnya. bahkan tokoh-tokoh masyarakat pun sudah pada punya bukti dan yang lainnya. Nanti setelah ada cross-check ataupun tabayun maka akan ada sebuah kesimpulan. Entah apa kesimpulannya. Yang jelas untuk tahap awal Pemprov Jawa Barat membuat tim kemudian akan ada action minta penjelasan kepada beliau. Nah, beberapa jam setelah Pak Gubernur menyampaikan tentang kesimpulan Pemprov tersebut, saya ditelepon oleh Syekh Panji Gumilang juga. Nah, beliau menyatakan siap dan akan proaktif kepada tim yang dibuat oleh Pak Gubernur. Tinggal beliau menunggu kapan ada komunikasi lanjutan ataupun action dari tim tersebut. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesimpulan. Pak Wagup saat ini sedang ramai di media sosial, ada KU, kemudian ada Panji Gumilang dalam satu forum sepertinya. Ada juga yang seperti ini, Kang U, mohon maaf saya menggunakan kata menuding. Menuding Pak Wagup sangat dekat dengan Panji Gumilang sehingga tarik ulurnya begitu alot untuk segera menginvestigasi Ponpes Al-Zaitun. Pak Wagup, video yang saat ini kami tampilkan di layar kaca. Panggapannya boleh Pak Wagup? Memang saya pernah datang ke situ. Antara lain, di samping silaturahmi juga ingin bertanya tentang hal-hal yang rame, tentang sholat, tentang yang lainnya. Tetapi saya tidak bisa menyimpulkan dan tidak menyampaikan tentang jawaban-jawaban dari Pak atau Syekh Gumilang tersebut kepada saya dan disampaikan kepada publik. Nah tetapi intinya setelah saya bersilaturahmi menyampaikan kepada Pak Wagup, Pak Wagup menyuruh kami untuk meminta masukan dari para Kiai apa yang harus dilakukan oleh Pemprov dan kemarin sudah dilakukan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa Pemprov membuat sebuah tim yang tadi disampaikan. Pak Wagup izin, artinya pada saat video yang viral itu itu forum apa dan pada tahun berapa Pak Wagup izin? Itu masih baru. Masih baru saya datang ke situ, kemudian saya diterima dengan baik dan yang lainnya. Dan Syekh, Pak Njigumilang itu berbicara kepada saya antara ya seperti yang tadi dilihat, tidak ada acara resmi, tidak ada acara yang protokol atau apa. Saat saya datang ke situ, saya juga tidak menyangka, kok saya bisa diperlakukan seperti itu. Sempat ada diskusi mengenai hal-hal yang janggal belakangan ini, Pak Wagup? Ya, saya sampaikan, saya tanya juga. Beliau juga menjawab dan yang lainnya. Nah jawabannya apa itu Pak Wagup? Saya tidak bisa menyebutkan di sini mungkin, karena kan nanti ada tim ya, tim yang menyampaikan biar lebih jelas. Intinya seperti itu. Pak Wagup, saya mau bertanya sedikit aja. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi ada tercetus kalimat bahwa nanti Panjigumilang akan kooperatif. Apakah selama ini tidak kooperatif Pak Wagup? Ya itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya persoalan terberat apa untuk menangani zaitun yang dianggap oleh masyarakat sesat dan pasti akan termunculkan peristiwa onar seperti kemarin itu Pak Wagup. Silahkan Pak Wagup. Saya bilang tidak berarti beliau tidak kooperatif, coba beliau menelpon saya. Beliau siap untuk kooperatif dan siap apa yang diharapkan dan diinginkan untuk menjelaskan. Bilangin Pak Wagup sama Pak Gubernur. Ya saya sampaikan kepada Pak Gubernur. Begitu. Bukan berarti dia tidak kooperatif, justru dia siap untuk menerima dan yang lainnya apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Kita habiskan dulu jawaban dari Pak Wagup. Dilanjutkan. Untuk pertanyaan kedua izin Pak Wagup. Apa kesulitan terbesar untuk menangani al-zaitun dan juga pimpinannya selama ini? Sebenarnya saya tidak bisa menjawab apakah ada kesulitan ataupun tidak. Karena kan kita baru bergerak. Baru membuat sebuah tim Pak Gubernur dan itu akan ber-action. Jadi tidak ada bahasa muda ataupun sulit karena belum ada action. Sampai hari ini baru pembuatan tim seperti itu. Aksi masa kan sudah berlangsung selama beberapa kali, beberapa tahun terakhir Pak Wagup? Ya justru itu. Kenapa Pemprov sekarang action dikhawatirkan? Ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ada korban itu dan ini. Yang ujung-ujungnya santren, citranya juga bisa kurang baik. Begitu juga mungkin ada korban dari pihak masyarakat. Nah maka pemerintah Provinsi Jawa Barat sigap dalam masalah ini. Pak Gubernur respon dalam masalah ini. Makanya langsung buat tim untuk bergerak. Oleh karena itu saya minta kepada masyarakat, khususnya Jawa Barat ataupun lebih khususnya lagi di Indramayu. Ya kalau bisa percayakanlah kepada kami pemerintah Provinsi Jawa Barat, insya Allah akan bertindak, akan menangani dengan sebijaksana mungkin, dengan norma dan normatif, dan sebijaksana dalam menangani hal semacamnya. Bapak Imam, mohon izin singkat. Assalamualaikum Pak Wagup. Waalaikumsalam. Saya mau tanya ya. Itu kan urusan penelitian-penelitian gitu dulu sudah dilaksanakan oleh MUI Pusat. Kalau saya masih ingat itu dulu diantaranya timnya itu Dr. Atto. Dari berdua. Dr. Atto yang dari UIN juga ya, MUI Pusat. Itu penelitian beliau-beliau itu belum selesai. Diberhentikan oleh Pak Menteri dulu, Surya Dharma Ali. Makanya Menteri itu saya bilang ini Menteri kurang cerdas. Saya bilang kesimpulan dari tim peneliti belum ada. Kok sudah disimpulkan Azaitun itu, apa namanya, sangat nasionalis dan sebagainya. Harusnya sekarang, Pemprov Jawa Barat, itu timnya itu bertanya dulu konsultasi dengan tim peneliti pusat dulu ya. Puliang dulu itu. Sampai di mana bekerjanya, jangan langsung mengadakan komunikasi. Apalagi Pak Panji menelpon Pak Wagup. Karena kakek Pak Wagup itu kan gurunya Pak Panji. Termasuk guru saya juga. Langsung ditanggapi, Pak Wagup langsung ditanggapi. Silahkan Pak Wagup, Pak Wagup. Jadi jangan ini, kalau dengan saya itu maaf. Kita dengar. Silahkan Pak Wagup. Memang di saat rapat juga waktu itu, ada yang menyampaikan bahwa itu tidak usah ada konsep lagi, tidak usah tabayuin lagi. Kok ini sudah jelas, tinggal kita ekskernya apa. Tapi kan ini semua dikembalikan kepada Pak Gubernur dan juga kepada forum waktu itu. Jadi Pak Gubernur menyampaikan, kita seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, tim dulu, kemudian tambahin dulu mungkin nanti ada eksen-eksen selanjutnya. Kita serahkan kepada Pak Gubernur dan tim yang akan melaksanakan semacam itu. Baik Pak Wagup, nanti dari Bang Mustafa Nara dan juga Majelus Loma Indonesia ikut menanggapi kami juga buka kesempatan untuk mahasiswa. bertanya langsung kepada narasumber kita, sesaat lagi hanya di catatan Demokrasi Pemiksa.